selamat datang di bc channel kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi windows cannot be installed to this disk ensure that the disk control is enabled in the computer bios menu nah cara mengatasinya adalah kita shutdown terlebih dahulu nanti kita masuk ke pengaturan bios sata modenya nanti kita ubah nanti masuk ke pengaturan bios tekan F2 nah kita sudah masuk ke pengaturan bios kemudian masuk ke advanced nah satu mode ini kita ganti dengan AHCI seperti ini ya nah kemudian masuk ke bot nah disini adalah kita atur untuk bottingnya USB HDD atau flash disk ini kita taruh paling atas jadi kalau panas kemudian untuk nomor dua adalah ini harddisknya mereknya ini hitachi kita taruh ke nomor dua nah seperti ini setelah selesai tekan F10 atau exit exit saving change enter kemudian yes kita ulangi dari awal kemudian next kemudian next accept the license stamp next custom nah sudah bisa ini ya oke ini sudah bisa tinggal kita next nah selesai eh demikian tutorial dari BC channel semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe komen like video ini jika bermanfaat sampai ketemu lagi di video tutorial yang berikutnya selesai selamat menikmati